Berkaitan tidak terlacaknya sebagian nama-nama dalam long-form audit PwC, Ketua Independent Review Committee Mari Muhammad, mendesak agar Bank Indonesia harus turut membantu pelacakan beberapa rekening yang diduga menerima aliran dana skandal bombali. Menurutnya, di era keterbukaan dan transparan seperti sekarang ini, Bank Indonesia tidak perlu menutup-nutupi pihak-pihak yang benar-benar menerima kucuran dana dari skandal ini. Pernyataan Ketua IRC ini diungkapkan setelah pihak PwC mengeluhkan sulitnya untuk melacak beberapa rekening yang dalam laporan PwC disebutnya sebagai rekening unknown atau tidak dikenal. Menurut Mari, sebenarnya dengan dibukanya laporan lengkap kasus Bank Bali, hambatan yang dihadapi PwC juga dapat didobrak. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Sukowaluyo Minto Harjo, anggota DPR juga menanyakan apakah hasil audit PwC sudah sesuai dengan term of references yang dibuat Badan Pemeriksa Keuangan bersama dengan IRC. Menurut Mari Muhammad, laporan PwC yang saat ini sudah terbuka untuk publik tersebut masih dalam batas koridor yang ada. Tor tersebut dibentuk BPK, sementara IRC hanya memberi masukan. Dan IRC sama sekali tidak terlibat hingga penyusunan draft Tor.